Bismillahirrahmanirrahim Kemudian berikutnya Hubungan antara laki-laki dan perempuan Secara jinsiah Algoriziah Itu adalah Silatun tobi'iyah Jadi Islam memandang hubungan seksual itu Hubungan alami yang tidak asing Dalam artian jangan dianggap Oh itu keji buruk Sebagaimana di dalam agama yang lain Kalau mau meningkatkan spiritualitas Tidak boleh menikah Karena menganggap hubungan seksual itu Hubungan yang hina Yang meruntuhkan Nilai spiritualitas seseorang Bahkan disini Bahkan hubungan ini Itu adalah hubungan dasar Yang dengan hubungan itu saja Terrealisir tujuan Diciptakannya Naluri melestarikan jenis tadi Jadi dorongan seksual itu Satu-satunya cara Antara laki-laki dan perempuan ya Yang Allah ciptakan untuk apa? Untuk melestarikan jenis manusia Sehingga kalau di dalam Islam Itu dipandang sebuah kemestian Rasa nyamannya itu juga perkara yang alami Sehingga tidak boleh dikatakan Oh iya gak boleh bernyaman-nyaman Gak boleh Nah itu hal yang keliru Itu mau diniatkan atau tidak Tetap rasanya kayak tujuan Tetapi tujuannya itu adalah Melestarikan jenis Supaya manusia tidak punah Ini pandangan Islam disitu Sementara nanti pandangan kapitalis Yang di tuju itu hanya bernyaman-nyamannya saja Saudara-saudara sekalian Rahimahumullah Itu pandangan Islam terhadap pria dan wanita Termasuk juga Bagaimana hubungan seksual Antara pria dan wanita Kita masuk ke pengaruh pandangan Melihat antara laki-laki dan wanita Prinsipnya Naluri manusia itu bisa bangkit Dengan Dua hal Yang pertama adanya Fakta yang dapat di indera Laki-laki melihat perempuan Itu bisa membangkitkan naluri Naluri seksual tadi Atau naluri melestarikan jenis Yang kedua Naluri itu bisa muncul Karena pikiran Dan ketika naluri ini bangkit Maka Secara alamiah Manusia itu memang Perlu untuk pemuasan Memuaskan nalurinya itu Nah disinilah terjadi Perbedaan antara Islam dengan Barat Kalau Barat itu Memandang Kapitalis itu ya Kalau naluri itu Bangkit Itu mesti dipuaskan Kalau tidak Dipuaskan Ada pengekangan Itu bisa Membahayakan Fisik maupun Pesikis manusia Maupun akal Pandangannya Begitulah Secara umum Bahkan ada Teori Yang menyatakan Asal Pendorong utama Kehidupan itu adalah Naluri seksual ini Kalau kadeda itu Kadeda kehidupan Seolah-olah itu Naluri paling utama Yang kalau dirunut-runut Ya ada betulnya juga Karena naluri itulah Akhirnya Laki-laki ketemu perempuan Karena ketemu perempuan Menikah Atau kawin Kalau tidak menikah Akhirnya punya anak Beranak pinak Jadilah masyarakat Kalau tidak ada naluri itu Tidak ada masyarakat Karena ada naluri seksual itu Kata teori tersebut Maka dia punya tanggung jawab Dia punya istri Punya anak Ada rasa tanggung jawab Nanti perlu nafkah Dan sebagainya Sehingga naluri seksual ini Dianggap naluri utama Di dalam masyarakat Nah sementara Islam Memandangnya Tidak begitu Pandangan utamanya ini Melestarikan jenis manusia Dan itu Diberikan jalan Hanya lewat jalan Pernikahan Nanti insyaallah dibahas Sehingga Andanya pikiran-pikiran Yang mengundang hasrat seksual Pada suatu komunitas Ya Pornografi Porno aksi Itu di masyarakat Islam Ya memang dianggap berbahaya Dan harus dilarang Terima kasih telah menonton!